ya guys ini cara memandikan kucing awalnya kita halus-halus dulu coba sedikit lalu kita gosok dengan sabun dan harus pandai-pandai menenangkan si kucing ya artinya kita pegang tadinya dan biasanya kalau dia gak kenal atau jarang menunggu dia dia akan merontak guys kemudian kita kasih sampo nya guys lahan-lahan biasanya kucing itu selalu takut dia dengan air tapi ini dia nurut nih bisa dilakukan sebulan dua kali sebulan berapa kali sebulan sekali kita mandikan dan menggunakan juga sampo yang sampo yang bermutu ya ya sekaligus untuk menghilangkan kutub kemudian 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 segera kemudian kemudian terus 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 tapi kondisinya dalam keadaan dia tidak lapar ya guys kalau dalam kondisi dia lapar dia akan lontak ya kepalanya belum ya ya selamat menikmati 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 kucing ini selamat menikmati 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 yang tempoh hari salah satunya sakit ya terus sudah kembali pulih dan sehat karena pemberian asupan vitamin dan juga rajin membersihkan bulu-bulunya dan kita bersihkan juga ukas daripada kandangnya juga untuk perawatannya ya guys dan kelihatannya mereka sekarang sedang proses pengiringan oleh secara alami ya oleh diri dia sendiri yaitu dengan menjilat-jilat artinya ini proses pengiringan secara alami setiap kucing seperti ini guys kalau ada terasa di tubuhnya ada benda asing atau lain rasanya lain dia akan secara alami membersihkan sendiri guys selamat menikmati selamat menikmati